Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Bikaulina Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersulawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabi Ar-Rahmah Wasafi'il ummah Mubalighin nubuwah Warri sa'adah Waj'alna wahadihi ruqiyah Wahadihi l'ummah Marazuki nabi sikhati Wasalamati wassa'adati Warrabi toti fitini Wa dunia wal akhirati Wa ala alihi wa sohbihi wasallim Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafa'atul udmah Yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Mari baca ini habis isa' Insya Allah bidnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga tikir Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar rizki senantiasa datang terus Dari segala arah dan penjuru Meskipun Anda lari dan bersembunyi Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Kami ingin mengajak kepada sahabat taman surga Jangan lupa untuk subscribe dulu Channel youtube taman surga ini Dengan cara menekan tombol lonceng Dan menekan tulisan subscribe berwarna merah Pada bawah video ini Kemudian menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan memilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan jangan lupa untuk share video-video kami Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah Bagi orang lain Dan juga bisa menjadi amal soleh Dan pahala jariah bagi Anda Seterusnya Amin ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin senantiasa Rizkinya dicukupi oleh Allah Maka jadilah orang-orang yang beriman Yang bertakwa kepada Allah Orang yang beriman Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dijanjikan oleh Allah Akan mendapatkan rizki yang Min khaytulayah tasib Rizki dari arah yang datangnya Tidak disangka-sangka Sahabat yang dimuliakan Allah Salah satu cara ataupun usaha kita Untuk menjadi orang yang bertakwa Adalah dengan cara mengikuti Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi apa yang dilarang Sahabat yang dimuliakan Allah Salah satu perintah dari Allah Adalah bersolawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Habib Saga bin Wahdi Habib Saga bin Wahdi ini Menyampaikan bahwa beliau Menyarankan kepada kita Untuk membaca Solawat Sajaratunukut Sebanyak 400 kali Setelah melaksanakan Solat isa Jadi Solawat Sajaratunukut Solawat yang dimaksud oleh Habib Saga bin Mahdi Adalah Solawat yang berbunyi Seperti ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Ini adalah solawat yang dimaksud Beliau Al-Habib Saga bin Mahdi ini Pada waktu masih sugeng Pada waktu beliau masih hidup Beliau ini memiliki pondok pesantren Di Parung Bogor Yang jumlahnya Santrinya ribuan Dan sama sekali Santrinya tidak Dipungut biaya Satu hari masak itu Bisa bertonton beras sahabat Lalu pertanyaannya Dari mana Rizkinya datang Dari mana Semua kebutuhannya Bisa terpenuhi Alhamdulillah Dengan izin Allah Rizki itu Datang sendiri Jadi seakan-akan Punya pohon Uang di rumah Semua kebutuhan Yang akan ditunaikan Seakan-akan Rizkinya sudah Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beliau Habib Saga bin Wahdi Menyampaikan Balasa bahwa Salah satu rahasia Beliau adalah Membaca Solawat Sajaratunukut Solawat yang berbunyi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Solawat ini Dibaca Sebanyak 400 kali Habis Solat Isha Sampai Sebelum Datangnya Waktu Subuh Sahabat yang Dimuliakan Allah Coba Praktikan Mulai malam Hari ini Baca Solawat Sajaratunukut Ini Mulai Sekarang Semoga Allah Senantiasa Merahmati Hidup Kita Sehingga Senantiasa Rizki Kita Datang Terus Menerus Dari Segala Arah Dan Penjuru Rizki Senantiasa Mengikuti Kita Meskipun Kita Lari Menjauh Dan Bersembunyi Sahabat Yang Dimuliakan Allah Hanya Mereka Orang-orang Yang Yakin Hanya Mereka Orang-orang Yang Beriman Dan Bertakwa Serta Istiqamah Di Dalam Beramal Kepada Allah Yang Bisa Merasakan Manfaatnya Oleh Karena Itu Mari Amalkan Secara Istiqamah Mulai Malam Hari Ini Semoga Allah Senantiasa Melimpahkan Rahmatnya Kepada Anda Semua Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Video Bermanfaat Bantu Share Video Ini Dan Sampai Jumpa Pada Video Kami Yang Lainnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai